Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bantul 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar ngetikane Pak Bobati soal rintisan desa budaya toh? Nah, kali ini kita akan membuktikan. Mari menuju desa Guosari Kapenewon Pajangan Bantul meninjau kegiatan yang berkaitan dengan rintisan desa budaya. Salah satu unsur desa budaya adalah adat, tradisi dan seni. Nah, ini seni mocopatan di Gunung Mijil. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati Selamat menikmati Seni mocopatan perlu dilestarikan sebagai unsur atau elemen kesenian sebagai salah satu unsur yang harus ada di desa budaya Situs Gunung Mijil sendiri adalah lokasi yang dulunya digunakan Pangeran Tiponegoro dan Pangeran Mangkubumi mengatur siasat saat perang lawan Company Belanda Selamat menikmati 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 yaa.. yaa.. jenisnya juga lain ini beda lagi mas ini lebih mahal putihannya seperti ini mahal masalah ini dibatik malam buat sambungan akhirnya juga harus yang bagus boleh yaa.. ini memang sengan ini kerusiran mas loroblonyo ini menjadi salah satu produk patung yang legendaris khas dari bantul dan paling laku terbuat dari kayu patung berbentuk sepasang pengantin yang diadopsi dari patung milik keraton yogyakarta dan konon patung loroblonyo ini dipercaya memberikan keberuntungan jika ditaruh di dalam rumah adati le seleh nenggom sentong di tengah wah.. loroblonyo ini kok dipijet ini masuk angin apa mbak? sedikit lem ya mas lem tuh? enggak itu lem yang masuk angin oh.. lemnya lem apa mbak? dan saya ini mas oh.. wow.. buka.. 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 ini rumah samui ini.. atau sampai di juru gak apa-apa kok ya.. terus ngearep terus kelehmuturu terus ngearep terus kegawaanku bergumat riku ini oke bisa ada blankon bisa ada sorjang ada lurik ada ingkong kuliner ada ingkong bareng mas? ya dong ha.. ha.. gelap aku melu iya nih ngearep terus kelehmuturu terus ngearep ngearep dengan kuih ngearep dengan kuih ini mengkodise ini band iklan di seh waaah iklan singe Tahu Tahu tempe tempe asalimu sakak gelih Tahu Tahu ingkong Tahu Tahu ingkong Ureng to Ureng tempe asalimu asalimu walaikumsalam walaikumsalam monggo klo2 monggo iya monggo ma eh nyuno presodewi masalahnya kelapamu ukurannya istimewa pernah pernah ada pelangkong ada jari ini surjan barang produksi ini ada pakaian adat oh pakaian adat jawa pakaian adat misantara misantara berarti ramik jawa iya yang lihat di jawa itu ada rasolo muduro solo ini ada model pulau model muslim iya pulau wooo wooo sunan jawa ini terus ini terus di pasar ini pasaran ini seragam kantor di hijaui di dalam di hijaui di sekolahan anak SD di hijaui terus online shop ini oh di dalam online ini itu terus itu kapasitas produksi ini Mas sebelum pandemi sudah pandemi oh sebelum pandemi sudah pandemi sudah pandemi itu itu sebelum pandemi itu itu yang halus itu seperti seribu perbulan seribu perbulan pas pandemi itu paling 700 oh iya berdua ini tapi yang souvenir itu bisa ditambah sekitar 2000 malah ditambah terus ini bisa ditambah luar negeri bareng? ya Alhamdulillah bulan kemarin seribu ke Malaysia wow ekspor ke Malaysia orang riko sudah tidak berlaku mas akhirnya berlaku 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 usaha kerajinan pelengkap Busana Jawa ini juga sekaligus berguna untuk melestarikan budaya diawali pada tahun 2000 Pak Yadi memberikan label usaha kerajinan belangkonya YAD belangkon HPE jemennya HPE teknik pembuatan belangkon tradisional Jogja maupun Solo dilakukan secara manual alias kerajinan tangan membuat belangkon mengandalkan kreativitas ketekunan dan teknik tersendiri yuk macam-macam ada belangkon diponegoro juga ada ada belangkon Jawa Timuran juga ada belangkon Jogja belangkon Solo belangkon Sunda tersendiri terkini kembali Mariah surjan Peran kain atau badin masing-masing ada aturan penggunaannya kadang juga untuk wanita untuk kebahayaan yang pria biasanya untuk surjan Kebijakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang mewajibkan aparatur negara dan pegawai instansi pemerintah berbusana daerah tiap Kamis Pahing dan hari tertentu turut melariskan pesanan surjan Pak Yati Unsur kerajinan dalam rintisan desa budaya ada lengkap di desa Kuo Sari ini Selain kerajinan Loroblenyo di Kuo Sari, tepatnya di Dusun Santan juga ada potensi kerajinan Kerajinan, yakni kerajinan berbahan baku batok kelapa Adalah Pak Subhan Nur Raufik, pelopor kerajinan batok kelapa Awalnya bahan batok kelapa hanya dimanfaatkan untuk arang atau bahan ais, bahan bakar gitu, hanya dibuang begitu saja Kemudian Pak Nur mendapat ide untuk membuat kerajinan Hingga suatu saat, kerajinan batok kelapa makin berkembang dan pesanan sampai ada yang dari Eropa, Australia maupun kawasan Timur Tengah Jari harap, sobat desa Eh? Jari harap, ayo sobat desa Eh, iklan ya, ini saatnya iklan Mas Mas Sofiq, Mas Alfian, iklan Bisa budaya harus memiliki adat tradisi, kesenian, bahasa dan sastra, kerajinan, kuliner, sampai dengan tata ruang Nah, ini salah satu kesenian Kecok lesung ibu-ibu dusun santan yang bergabung dalam kelompok uspitasari Dusun santan punya potensi kesenian lainnya Sanggar seni Tari Sekar Banuwati Anggutanya anak-anak inggar remaja Latihan tiap hari Jumat jam 4 sore Sanggar ini untuk pengembangan bakat anak Dari usia dini sampai dewasa Serta mengajari anak mengenal dan mencintai kesenian tradisional kebudayaan Jawa Wah, hahaha Aneka menu kuliner sebagai salah satu elemen desa budaya sangat penting untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan Nah, di desa wisata santan Guosari sudah terkenal dengan menu ingkungnya Ingkung adalah sebutan untuk masakan khas di daerah Bantul Bahan dasarnya adalah ayam kampung yang dimasak utuh satu ekor dan disajikan di atas piring yang sudah dilapisi dengan daun pisang Dalam berbagai ritual tradisi di Jawa Ingkung biasanya menjadi bagian dari upo rampe atau kelengkapan dalam sesaji Seiring dengan perjalanan waktu, kini ingkung bukan saja hanya untuk prosesi ritual semata Namun sudah menjadi komoditas kuliner yang diminati wisatawan Kini ingkung, rasanya mesti enak ya mas Anggir ya? Ya cedap orang ini pedukuan santan sentra kuliner ingkungnya masakan ini enak Agi mambungnya, rasanya sudah meluangnya ya? Maka di luarannya buka Wih, Mbak, Mbak Ya Ini gua pesen aneh di sini? Sadas pak, ini kagam pelanggan lain Oh ya rapopo Uang posong itu tuh sabar Menang Kau rumah sama aku ke pesen Tuh Tuh Gitu Dari ngingkung Dari awal kira aku beskondo Arep nyoteng nenggwan pembuatan ingkung Neluh, ngun kuliner ingkung Aku rapesen kok Aku berarep Nenggene, ngenteni Buka bersama Iya bangga Ha 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 Bapaknya sabat desa Suki stilur, suki papasan Ha 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 Wah Pahit nenggye Suki papasan Disiarkan tanpa pemancar Dari wilayah Dewi Gumi Gunung Pijil Gandean Gua Sari Pajangan Bantul Karena Pak Lurah Bapaknya sabat desa Suki stilur Suki papasan Suki Tuh 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 Terima kasih. Terima kasih.